Intro Kabar duka datang dari keluarga besar Mustika Ratu Pendiri perusahaan kosmetik itu, Muriyati Sudibyo dikabarkan wafat Muriyati Sudibyo wafat di usianya yang mencapai 96 tahun pada Rabu 26 April 2024, sekitar pukul 1 dini hari Beberapa publik figur salah satunya Melani Putria, mantan Putri Indonesia ikut mengucapkan bela sungkawa di akun media sosialnya Dalam akun Instagramnya, Melani Putri mengatakan merasa sangat kehilangan sosok yang dianggapnya sebagai salah satu orang penting dalam perjalanan karirnya Putri Indonesia merupakan salah satu ajang pencarian bakat yang digagas Mustika Ratu Muriyati Sudibyo merupakan cucu dari Sri Susuhunan Paku Buwono X, Keraton, Surakarta yang sangat lekat dengan kebudayaan Jawa Sebagai bagian dari keraton, selama masa hidupnya Muriyati Sudibyo mendapatkan pendidikan dan tradisi Jawa yang sangat kuat Muriyati Sudibyo terkenal dengan kecantikannya, jamu tradisional hingga karir di dunia politik yang cukup moncer Ramuhan jamu yang diracik oleh Muriyati Sudibyo tidak terlepas dari inspirasi putri-putri keraton tempatnya hidup Jamu produksi Mustika Ratu diekspor ke 20 negara di dunia seperti ke Rusia, Belanda, Jepang, Malaysia, Brunei, hingga kawasan timur tengah, Afrika Selatan, dan Eropa Selain mendirikan perusahaan jamu dan kosmetik Mustika Ratu Muriyati yang merasa perempuan Indonesia memiliki para serupawan dan bisa jadi duta kebudayaan Indonesia pun menggagas ajang putri Indonesia Ajang ini diinisiasi Muriyati setelah dirinya pulang dari Bangkok pada bulan Mei 1992 usai menyaksikan event internasional Miss Universe di Bangkok Sayangnya, pemilihan putri Indonesia saat itu jadi polemik dan tidak disetujui oleh seluruh masyarakat Indonesia Meski jadi polemik, acara tersebut tetap berhasil digelar 6 kali dalam 6 tahun lalu vakum selama 3 tahun Sukses sebagai pengusaha, Muriyati Sudibyo juga menjajal dunia politik Dirinya sempat menjadi wakil ketua MPR pada periode 2004 hingga 2009 era Presiden SBY Muriyati Sudibyo juga sempat mendapatkan rekor muri sebagai peraih doktor tertua di usia 80 tahun